Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam liris perkembangan gempa bumi Cianjur pada hari Kamis tanggal 24 November mengatakan bahwa saat ini yang harus diwaspadai adalah terkait adanya intensitas hujan yang cukup tinggi. Menurutnya hal tersebut bisa menimbulkan bencana baru jika tidak diantisipasi sejak dini. Terkait aktivitas gempa susulan, dirinya mengatakan bahwa 4 hingga 7 hari ke depan situasi akan lebih kondusif. Dirinya turut mengimbau agar masyarakat tidak terlalu panik, hanya saja selalu waspada khususnya bagi mereka yang berada di lokasi lereng gunung maupun bantaran sungai. Terkait gempa bumi yang terjadi pada tanggal 21 November lalu, dirinya juga menyebutkan berdasarkan data-data yang ada saat ini, diakini gempa tersebut merupakan bagian dari sesar Cimandiri. Selain itu terkait banyaknya bangunan yang rusak akibat gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu, dirinya mengklaim berdasarkan data-data yang dihimpun, hal tersebut terjadi akibat mayoritas bangunan yang berdiri tidak menggunakan konstruksi tahan gempa. Perkembangan terakhir kondisi, jadi biar saya disampaikan itu biar masyarakat semakin tenang, karena kejadian gempa-gempa memang masih ada gempa susulan, tetapi semakin lemah dan semakin lemah. Nah ini diharapkan, itu yang pernah saya sampaikan, 4-1 minggu ke depan, insya Allah sudah mulai stabil. Namun yang perlu diwaspadai, sekali lagi mohon maaf saya menulang, agar tetap terus diwaspadai, terutama potensi hujan yang semakin meningkat curang hujannya, puncak musim hujan di bulan Desember, bahkan bisa dilanjut sampai Januari. Nah yang dikawatirkan, sekali lagi ada longsor dan banjir bandang, jadi yang berada di bantalan-bantalan sungai, di lembah sungai, kemudian di dekat paren gunung, ini mohon tempat. Tadi kami lihat di lapangan itu kan ada tenda-tenda yang didirikan, dalam menirikan tenda ini mohon, jangan terlalu dekat dengan pinggir lembah, ada yang turun begitu ya, jangan terlalu dekat dengan pinggir. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sopuan Jopikar melaporkan untuk Dinamika.